Intro Silahkan, mongong-mongong Ini ikan lele janda satu ya Ya Disini, kami sebetulnya punya dua jenis ikan lele ya Jadi yang pertama, dia ikan lele perawan Yang kedua, ikan lele janda Jadi tergantung sih, kalau ibu Pilih yang mana ya Perawan atau janda Kalau bedaannya, saya diraskan dikit Ikan perawan itu Ya dia emang lebih cakep Ya masih muda-muda gitu Kalau ikan lele itu, ya perawan lebih cantik Terus maksudnya, kalau perawan itu ya masih muda, masih cakep Cuma sekali dia dimancing ya Kalau yang perawan itu ya cakep banget ya Ya masih muda gitu Tapi ya dia gak banyak pengalaman dari rasanya beda Tapi kalau perawan itu Ya dia, dia masih gak gitu berpengalaman gitu Kalau janda, ya dia sudah main cinta Sama dengan ikan lele, ikan lele duda-duda itu Jadi dia pengalamannya banyak Terus kalau rasanya enak banget Janda ya lebih menggoda gitu Terus ya banyak pengalaman Jadi kalau mbak, pilih yang mana ya Perawan atau janda Yang satu menawan, yang satu ya lebih menggoda gitu Apa yang pilih yang mana ya Ini lebih menawan, tapi yang ini lebih menggoda Jadi mbak pilih yang mana ya Perawan atau janda Yang satu cantik, yang lain lebih menarik gitu Kalau janda lebih menarik, terus kalau dia sudah beberapa kali dimancing ya Dibalikin, dimancing lagi, dibalikin lagi, dibalikin lagi, dimancing lagi Kalau perawan itu, dia masih gak banyak disembuh orang Jadi bagus ya Tapi yang janda, ya sudah beberapa kali dimancing, dibalikin Dimancing, dibalikin lagi Jadi kan janda itu ya menggoda banget ya Terus pengalamannya banyak Gak bisa diajar-ajar lagi Karena kalau ikan itu, ya sudah beberapa kali ya Hehehe Hehehe Mas Chris jalan lele Lele, perawan atau janda Iya lele Jadi sebenarnya ini produk lele janda atau perawan itu memang sudah ada di warung itu Atau memang idenya mas Chris untuk bikin, apa ya, social experience mungkin Sebetulnya ya, social experiment aja Jadi ya, tahun kemarin ada lagu itu, cita-cita atau perawan atau janda Indonesia sekali Cuma kalau dia aplikasi dengan ikan lele ya Karena ikan lele lucu ya kan Hehehe Terus saya jadi jaga warung, ya sudah eksperimen aja di Youtube Dan ternyata memang orang banyak yang tertarik gitu ketika mendengar itu gitu ya Iya Reaksinya pasti beragam kan Reaksinya pasti, reaksinya pasti beragam yang datang Iya, dan orang itu sebetulnya semuanya orang biasa mereka lewat jalan aja Ya sudah saya calur warung di depan Ya sudah Kalau masuk ke sini ya sudah, ya di sini ada ikan lele ya Lelahnya perawan atau janda pak Hehehe Sebenarnya perawan yang unik ketika jualan seperti itu apa? Ada penolakan kah? Atau justru mereka malah tertarik malah beli macam-macam Pengen ngebeda antara lele yang janda sama yang perawan, kayak gimana rasanya? Ya, biasanya mereka mau tahu ya apa perbedaannya Terus saya bisa jelasin dikit ya Oh iya, ya ikan lele perawan itu ya lebih manis ya Tapi yang janda lebih berpengalaman itu rasa Hehehe Kalau yang janda Keren, keren Yang janda lebih gurih gitu ya Lebih keren Lebih keren Oke Oke Kita tinggalkan dulu lele-lele itu Sudah paham ya yang di rumah ya Paham Gimana cara kebedaan antara lele janda dan lele merawan, penting banget ya Iya pak, betul Kita tinggalkan dulu lele-lele ini Ini kita ngomongin tentang kaos indi sekarang Iya betul Ini serius dong Udah jadi janda Iya, saya juga orang serius dong Oh iya Serius ya Oke Kaos indi ini kan sebenarnya program bilateral antara Australia dan Indonesia Kira-kira akan mengumpulkan banyak tokoh muda Indonesia yang inspiratif dari dua negara Kira-kira apa? Tujuannya sih apa sebenarnya? Ya kalau tujuannya untuk memperkuat dan memperakrabah hubungan bilateral itu di antara seharian Indonesia Karena kalau saya disini di Indonesia Saya disini dari SMP Pertama kali saya berbunuh ke Indonesia SMP Iya, saya belajar disini di Jekarta Saya juga kuliah di Indonesia Jadi kalau rasa saya ya Saya emang Indonesia udah satu bagian dari kehidupan saya juga sebagai orang asing Dan saya banyak sekali teman disini Jadi kami di kaos indi sangat merasa frustrasi ya Kalau lagi ada suka duka di hubungan bilateral itu Dan kami mau bikin perbedaan dalam hubungannya Jadi kalau misalnya lagi ada ketidaksetujuan di antara hak pemerintah atau hal itu yang mungkin dibesarkan oleh hak-hak media gitu Ya udah, kami ada hubungan manusia ke manusia itu Sharing ya Orang Indonesia itu masih teman gitu Jadi saya dari pengalaman pribadi saya di Indonesia Ya, i mean i have too many friends here di Indonesia Untuk merasa marah kalau lagi ada keset Tidak setujuan di antara pemerintah-pemerintah Australia Indonesia Jadi kalau di masa yang akan datang Harapan kami di tim kaos indi Ya hubungan itu lebih resilient Jadi kalau ada ketidaksetujuan di antara hak pemerintah Ya hubungannya masih jalan, bisnis masih jalan, ekonomi masih jalan Masih pun di teman di Indonesia Oke, jadi artinya ini mencoba untuk menembus skat-skat birokrasi yang kemungkinan bisa saja terjadi ya Jadi karena permasalahan Indonesia dan Australia itu tidak hanya permasalahan pemerintah Tapi ada hubungan individu yang lebih erat dan itu mungkin bisa jadi Tidak terpisahkan dengan ada isu yang di pemerintahan atau yang sebagainya Nah ini akan ada Lucy yang akan ikut di program kaos indi ini kan Nah ini rencananya memang kaos indi ini kalau misalnya mau merekrut Resetnya gila-gilaan, ini yang riset Mbak Feli yang riset Jadi dia yang mencari tahu kira-kira memang orang ini ada layak apa tidak Kemudian apa yang sudah mereka prestasikan gitu kan Nah salah satunya yang nanti menjadi kandidat adalah Mbak Lucy Betul Kenapa Mbak ini Mbak Lucy? Mbak Lucy ini salah satu sosok wanita yang sangatlah inspiratif menurut saya Karena beliau bisa melihat adanya kesempatan dan mengangkat yang napi wanita gitu ya Kayaknya menurut kita sudah apa ya, kayaknya sangatlah mungkin orang-orang akan memandang sebelah mata gitu kan Kayaknya akan overlook gitu, kayaknya gak akan memandang Dan gak ada kesempatan lagi dianggap untuk di masyarakat Tapi Mbak Lucy mau berinisiatif melalui memperkaryakan mereka gitu Untuk memberikan kesempatan kedua gitu Yang dimana kami lihat adalah this is the real deal gitu Ini sangatlah inspiratif dan kita pengen banget nih rasanya anak-anak Untuk di Australia juga dan juga di Indonesia Mengenal sosok ada loh di Indonesia tuh ada sosok wanita seperti ini Dan hubungan ini tuh gak cuman atau kontribusi hanya tugasnya pemerintah gitu Tapi tugas kita sebagai masyarakat juga sebagai pemuda apalagi generasi berikut Mungkin pemirsa dirumah yang ingin mengeluarkan sesuatu dan mungkin ingin bergabung gitu dengan Kau Sindi Nah pastinya pengen tau nih kira-kira kriteria seperti apa sih yang nanti akan Kau Sindi lirik Dan akan menghubungi mereka Itu apa Mbak Feli atau Mas Chris? Mungkin yang paling utama adalah seberapa passionate kah? Seberapa giat kah kita sebagai individu terhadap kehubungan Australia dan Indonesia gitu Dan mungkin baik dalam pengalaman seperti kalau saya sendiri Pengalaman karena saya ada alumni dari Monash University Melbourne gitu Jadi saya punya pengalaman yang lebih mendalam dan personal gitu Dan saya makanya giat Tapi juga ada beberapa delegasi yang hanya lewat pekerjaan mereka gitu Entah mereka sebagai Australia kerja di Indonesia ataupun kayak Chris sendiri gitu Sekarang Chris menjembatani antara teknologi perusahaan teknologi Australia dan Indonesia juga Dan makanya hal-hal seperti itulah yang pertama kita lihat Jadi seberapa passionate kah kamu dengan bilateral relationship Yang kedua tentunya adalah leadership skill Peran sosial media penting gak sih? Kayak walaupun memperlihatkan apa yang sudah mereka lakukan Penting gak nanti akan dilega sama Kau Sindi? Lebih penting sih seberapa kontribusinya sekarang sama ini ya Oke Oke kita juga pengen tau juga nih tentang Ini pasti banyak banget tantangannya ketika Mbak Lucy masuk ke komunitas-komunitas yang bisa dibilang Terpenggirkan ya Ada ibu-ibu single parents Akhirnya masuk ke pemberdayaan NAPI Itu pasti banyak banget tantangannya Dan mungkin ada penolakannya Nanti kita iklan dulu ya Nanti kita balik lagi kita ngobrol dan juga katanya nanti kita mau main games Sama siapa makanya nanti kita terus ya Terbezo banyak itu Nggak bikin kepu Kau kan jadi milikku Kan ku peluk selalu Dan takkan ku lepas Oh kasihku Oh Walau badai datang Kumi pun bergoyang Kau tetap milikku Oh kasihku Oh Oh Kan jadi milikku Kan ku peluk selalu Dan takkan ku lepas Oh Kasihku Oh Walau badai datang Kumi pun bergoyang